Kemudian apa? Jampak jari dibiarkan kemengkaran dan kemahsyatuan dalam pilihan politik khususnya. Saya akan sampaikan tadkirah atau nasihat yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya. Dan ketika kita rakyat membiarkan kemengkaran, ini panggir kekuatan yang bisa disampaikan kemengkaran dan kemengkaran. Semua yang sudah mahar, semuanya sudah mahar. Belumnya habis, hanya untuk kejagaan salah satu dolar, semuanya sudah mahar. Bancor-corcoran hanya untuk kejagaan satu orang, 200 sejauh lupiah. Hanya untuk kejagaan seseorang, atau politik, akhirnya sudah mahar habis kebijakan semuanya. Untuk situ, untuk Pak Jokowi-Montor akan dimaksudkan. Dan sudah banyak pelanggar undang-undang dan konsentrosi, sudah banyak melanggar undang-undang dan konsentrosi ini. Oke, semuanya lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa dan selahir, warga masyarakat seluruh raya dan sekitarnya. Terima kasih. Ini tentu adalah kondisi yang sangat tiga kita inginkan. Terus akan mengalami situasi yang berjalan sulit ketika pemimpin-pemimpin kita tidak memiliki indokritas dengan keingguan sekaligus dengan ketakuan bahwa ada tata cara penyelenggaraan kepemimpinan yang tidak baik. Ada ketuangan dalam berdemokrasi. Kalau kita bilang rakyat yang melakukan kejahatan seorang ayam, tetapi kalau pencuri adalah pencuri hak berdemokrasi yang benar, kejahatan itu adalah penjahat politik. Ini kita akan seluruh semang. Kalau ini yang inginah masyarakat yang menyebutkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita hanya ingin kita kemenggaraan dibuatkan. Tidak ada yang mengingatkan kemenggaraan, terutama kemenggaraan dalam berpolitik. Maka yang akan berjari adalah, satu, kita akan dikuasai oleh penguasa penyelesaian. Kami menuntut kepada Tidak Pihak, yang pertama kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pencalonan Jimbran karena ada dua hal, yaitu Ketua MK saat itu telah dinyatakan bersalah karena menanggar kode etik secara berat. Yang kedua, kepada Ketua KPU itu Asyip Presari juga dinyatakan bersalah karena melanjutkan pendaftaran tahapan calon presiden. Kemudian kita meminta kepada KPK bahwa nepotisme itu termasuk tindak pidana korupsi, kulusi, dan nepotisme. Maka kepada KPK untuk menindaklanjuti siapapun yang melaporkan tentang nepotisme karena bahwa FIBRAN ini masih ada ikatan persedaraan dengan PAMAN-nya maupun terhadap Presiden Jokowi, di mana ini adalah ikatan kekeluargaan. Yang ketiga, kepada TPNRI untuk melakukan hak angket, di mana hak angket ini diharapkan bisa menjelaskan kepada masyarakat adanya dugaan tentang pelanggaran undang-undang. Hal inilah yang mungkin kita sampaikan saat ini akan didengarkan oleh masyarakat Pemilu 424 ini sedang ada masalah yang ada beberapa pihak yang merasa kurang nyaman terhadap pencalonan calon presiden. Mas, kalau terkait ini Mas, aksi yang membawa boneka Pemilu Jokowi digantung itu Mas? Ya, itu simbol dari pada pengkhianat reformasi, simbol dari perusahaan demokrasi. Karena nepotisme itu tidak sempat dengan konstitusi, bahwa nepotisme tidak sempat dengan perundang-undang. Maka kita tempat di sana adalah pengkhianat reformasi. Ya, karena di sini di Malikota kebutuhan, kebetulan memang Bipran berkantor di sini dan di sinilah kemudian usia Bipran yang seharusnya itu belum mencukupi dan terjadilah perubahan di MKMK sehingga Bipran mau tidak mau dengan keputusan itu bisa mendaftarkan. Nah, inilah menjadi sorotan publik termasuk di dalamnya adalah Bipran dan keputusan MK. Terima kasih.